Intro Kembali lagi di program Ayo Sehat, Sobat Sehat seperti janji saya tadi, saya memiliki cerita soal rekan saya yang hobi berolahraga lari dan tentunya sudah memanfaatkan olahraga ini untuk bisa hidup sehat. Berikut ceritanya. Terima kasih sudah menonton! Halo selamat pagi pemirsa Kompas TV, salam sehat. Aku sekarang lagi lari pagi nih di daerah Bintaro. Nah olahraga lari itu sekarang lagi diminatin nih sama masyarakat di Indonesia khususnya. Nah sekarang aku mau ngajak pemirsa Kompas TV semuanya untuk ketemu sama seorang publik figur yang dia memang hobinya olahraga. Nah dia itu selain pernah ikut ajang cantikan, dia juga presenter olahraga dan khususnya dia juga hobi banget lari. Nah siapa kak dia? Penasaran kan? Ayo ikut aku! Sampai jumpa! Halo selamat pagi Kak Disi Apa kabar Nika lagi sibuk banget ya Ya Allah Harus produktif ya kan Nah ini kalau misalnya lagi Kalau aku lihat-lihat nih kan Nika lagi sibuk nih kayaknya lagi nyiapin Apa sih Nika sebenarnya Jadi ini aku siapin untuk bikin input water Karena kita sama-sama tahu ya Walaupun kita di rumah aja Tetap loh harus menjaga kesehatan Kalau aku tuh sebenarnya menyempatkan olahraga Bisa dibilang seminggu sekali wajib olahraga Walaupun ternyata olahraganya di rumah aja Oh gitu Berarti di masa pandemi ini Tetap gak menghentikan aktivitas kadisih untuk berolahraga ya Harus banget itu Karena selain olahraga bisa menjaga daya tahan tubuh Kita juga tetap harus menjaga asyikan gizi Itu udah pasti banget Termasuk yang lagi aku siapin sekarang ini nih Fem Oh gitu Nah tapi kak kalau misalnya Kalau diteriannya kayaknya kan kakak lagi suka banget nih olahraga lari Ini mulai diceritain gak sih kak sebenarnya? Jadi sebenarnya dulu itu aku hobi Awalnya dari hobi yang terus akhirnya ditekunin Karena pertama ya manfaatnya itu banyak banget Dulu itu badanku cukup gimana ya Dia bagian tulang belakangnya itu agak belok ini Dan waktu aku lari dengan kondisi lari yang bener ya Karena ternyata itu kan ada aturannya untuk lari Oh berarti ada aturan gak sembarang lari Gak sembarang lari itu olahraga gitu Ternyata bisa sekaligus memperbaiki postur Udah gitu menjaga nafas nih Dia lebih baik Kalau nafasnya lebih baik udah pasti ya Perledaran darah juga lebih baik ya Udah pasti juga lebih sehat jatohnya gitu Nah kalau misalkan kan ini kan kalau aku liat ya kan Kak Disti kan suka banget olahraga tadi lari Ada olahraga-olahraga yang lain juga yang kakak lakuin gitu ya Kak ya Nah ini manfaatnya kan selain banyak Nah kira-kira nih buat aku sendiri pengen tau nih Kak Sama pemisah Kompas TV Kira-kira nih tips and trik supaya kita tetap bisa hidup sehat dan badan kita tetap bugarnya tuh Oke perhatikan baik-baik ya Karena ini sebenernya mudah banget Termasuk yang lagi aku siapin ini yang tadi aku bilang ya Aku lagi siapin infus water Sebentar nih untuk infus waternya aku isi dulu Jadi ini airnya belum semuanya ya terisi Oke Biasanya ini di kulkas udah ada sebenernya Cuman spesial buat kamu aku bikinin ya mendadak Tuh Kita penuhin dulu Terus Bentar Aku masukin dulu nih Berarti satu keluarganya kakak tuh seneng banget minum infus water ya Harus itu wajib hukumnya kalau di kita Coba ya Aku masukin dulu nih semuanya Nah kamu gak apa-apa ya Ada biji-bijinya di dalam gini gak apa-apa ya Gak apa-apa Karena bener ya aku sama keluarga aku nih pastinya selalu rutin minum infus water Selain juga makan makanan yang bergisi seimbang Dan sebisa mungkin memang menyempatkan untuk berolahraga Dan gak lupa nih untuk selalu rutin mengkonsumsi air mineral Ini penting banget karena di saat kita beraktifitas apalagi setelah berolahraga nih Tubuh kita kan banyak kehilangan mineral ya Padahal mineral itu penting banget untuk menjaga daya tahan tubuh Terus kamu tau gak sih Fen Kalau mineral ini gak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita Oh ternyata gak bisa diproduksi dari tubuh kita sendiri ya Gak bisa makanya itu untuk memenuhi kebutuhan mineral tubuh Aku dan keluarga tuh rutin konsumsi air mineral berkualitas di rumah Nah untuk konsumsi air mineral di rumah aku selalu pakai galon limineral Karena kemasannya terproteksi dengan baik Tutupnya kedap udara Jadi bebas dari kontaminasi bakteri ataupun virus dari luar tuh Jadi kita bisa tenang banget kan dengan situasi pandemi yang seperti sekarang ini nih Fen Apalagi ya anakku juga masih pada kecil-kecil Jadi memang harus pilih yang bersih dan juga aman nih untuk dikonsumsi Makanya aku selalu pilihnya lemineral Nah udah ya ini sekarang tinggal aku tuangin aja Fen Oke Kamu langsung harus cobain ya infus water buatanku Oke terima kasih Aku juga dong wajib Iya Seger kak Seger banget sih kak bener-bener seger Jadi kurang lebih itu dia tuh tips yang bisa aku kasih untuk menjaga daya tahan tubuhku dan juga keluarga kecilku Jadi Bumi Irsa Kompas TV jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan walau di rumah aja Dan yang terpenting penuhi kebutuhan air mineral yang berkualitas lemineral Berarti hari ini banyak ya yang dipelajarin ya selain rutin berolahraga dan kita juga harus rutin minum air mineral Nah terima kasih ya kak Distia untuk tips and triknya nih buat aku pemirsa Kompas TV Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Terima kasih Fen udah mampir Mampir aku tunggu lagi kamu mampir ya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih